Halo guys Hari ini pertama kali aku mau makan di luar Aku mau makan sedikit Sambil ngobrol-ngobrol sama kalian ya Aku hari ini mau makan malatang Tapi pan malatang Nih tokonya Kayak gini guys Tapi suami aku udah naik guys Dia juga pengen makan Dia juga gak ke Udah keburu lapar gitu Udah jam 1 ini guys Jadi kita baru keluar Yuk kita masuk yuk Apa aja sih di dalam adanya Aku mau makan ya Guys ikutin aku yuk Aku makan yutyo Ini yutyo guys Aku suka makan ini Karena daging-daging itu aku gak makan Karena disini Kompornya guys Jangan khawatir karena ada baginya Karena dia bikin masaknya Satu kuali Ini guys sayur-sayurnya Daging-daging bakso-bakso guys Jadi aku cari yang halal guys Ini Ini halal guys Ada orangnya Orang kerja guys Ini namanya Hai Teh Aku mau kasih sedikit Ada Jamur Jamur Jadi aku makannya Jadi aku makannya gini guys Ini namanya Kalau di Indonesia Jamur Dia baunya tuh Bau jengkol Kata orang Indonesia Kalau disini namanya Siangbu Aku mau Dua biji Aku mau sayur-sayuran juga Ini daun selebri Aku mau Ini pocai Aku juga mau Di Indonesia Kayaknya gak ada pocai Nama Indonesia Aku juga gak tahu Jadinya Aku mau apa lagi ya Oh tak Oh gak mau Aku mau ini Oh yeah Ini kesukaanku guys Oh yeah guys Ini gitu Apa namanya Bambu kecil Rebung ya Yuk Ini baru daging Aku mau kasih mie Satu Beda tempat Daging Aku mau makan Daging sapi sedikit Ini sapi ya loh Pak ya Gak mau ini Aku mau Daging ini aja Aku mau yang ini deh Ini daging sapi guys Kasih sedikit aja Karena dia mahal Selalu apalagi ya Ada udang Cumi Aku mau cumi aja deh Aku mau cumi 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 Ini cumi guys Udah dipotong Udah dicuci orang Sudah sedikit aja deh Kita Langsung ke kasir yuk Sabar ya Sabar nunggu Udah mulai rame tuh guys Lalu 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 Bu 열 Lalu Ent deal Lalu 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 Masire Lalu Iya Lalu Udah mau makan apa suami aku juga suka nih guys makan daging-dagingan eh eh pisah-pisah mangkoknya pancinya pisah karena disini enggak sembarangan guys kalau sayuran sayur-sayuran kalau daging daging-dagingan jadi nimbangnya itu enggak-enggak semua sama gitu lihat suami aku mau apa-apa dia iya daging sapi mau cumi juga kurangin makan seafood ya lho bang daging boleh makan ya udah nih bawah hai saudara-saudara orang lagi rame guys hehehe sabar aku tarik dia ke sini guys dia nggak mau sebenarnya makan-makan kayak gini tapi demi aku biar rela makan sedikit juga katanya ya udah kita tunggu di tempat duduk aja ya lagi antri sedikit nunggunya itu bisa 10 menitan guys kalau makan-makan kayak gini makanan kayak gini ada yang halal atau nggak halalnya guys jadinya jangan takut juga cara masak dia itu satu kompor itu satu matakan gitu jadi enggak satu kompor semua masaknya di sana mau daging sapi atau daging babi itu disamain tempat makannya enggak dia bisa bisa guys jadi makanan di sini itu lebih lumayan aman gitu ya yang kita lihat gitu ya yang kita bisa lihat lumayan aman jadi juga bersih gitu ini tempat makanan aku guys selama dia buka ya aku kering banget makan makanan disini karena dia ada pedek ada pan malam ada malam mau kemana Oh ya udah aku aku mau maik-maik-maik-maik-maik-maik-maik-maik-maik-maik-maik-maik-maik-maik-maik aku tuh lihat tuh porsinya kenapa aku bisa gemuk karena porsi aku ini lebih banyak dari suami aku guys lihat tuh ini yang 25 suamiku yang 28 akunya guys udah tahu kan kenapa aku bisa gemuk makannya juga banyak guys wah guys lihat tuh yang punya suami aku juga udah datang guys ini punya dia punya aku guys makanan kita gede-gede mangkuknya ya guys dia udah datang dia beli minuman buat aku guys nggak nggak ada puding ini apa guys makan yuk karena suami aku udah datang dia beliin aku minuman guys jadi kita makan yuk makan sambil ngobrol-ngobrol kita ayo makan aku icipin ya Bismillahirrahmanirrahim ini rasa yang aku tunggu tiga bulan lamanya guys makan yuk guys yuk lokong kamu juga makan aku pertama aku datang ke China tuh aku diajak naik pesawat Garuda guys itu pertama kalinya aku naik pesawat Garuda aku agak kaget sih guys namanya orang nggak pernah naik pesawat guys ya aja kita naik pesawat yang mahal gitu ya wow aku bilang oh aku bisa naik Garuda juga ya aku bilang gitu kayak orang kampung ya aku habis itu kita datang ke rumah mamaku sampai disini tuh aku disabut kayak anak sendiri tau nggak gas di pelukin tapi ada rasa malu-malunya juga muka mamaku aku tuh lihat aku sama kalau nenek aku lihat aku guys langsung di peluk-pelukin dipegang-pegangin tangan aku sambil senyum senang tau yang menantunya ngomong istri karena katanya orang Indonesia cantik-cantik kata nenek itu aku cuman senyum aja bisanya guys karena kita tuh nggak bisa ngomong bahasa China karena suami aku nggak pernah ngajarin aku seminggu waktu itu di rumah matu aku guys karena suami aku harus kerjakan karena dia kan dipindah dari Indonesia ke sini tuh buat menggantikan posisi orang yang pergi dari kantornya kan jadi harus cepat datang ke kantornya jadi aku nggak bisa lama-lama guys terus aku bilang sebelum aku pergi ke mengikuti suami aku kerja aku bilang sama suami aku kan wah di sana juga ada dingin ya kata aku di sana juga ada salju ya kata aku sama suami aku tuh pokoknya aku kayak anak kecil guys ketemu sama suami aku lihat petukaran cuaca udara di sini ya aku kayak anak kecil loncat-loncat setiap hari tau nggak seneng aja aku tuh suami aku habis itu suami aku bawa aku pergi pamit sama mama sama nenek mereka nangis guys aku tinggalin waktu gitu aku pergi ke tempat suami pakar janya mereka tuh pada nangis semua karena mereka pengen dekat sama aku tapi karena keadaan nggak bisa lama-lama gitu yaudah kita pergi nyampe di sana tuh guys kita tuh berdua cari rumah kontrakan cuma satu kamar guys habis itu suami aku beli kayak seadanya aja ya karena kita duit nggak banyak bawa dari Indonesia kita bawa semangku kita beli selimut satu selimut yang di dalamnya itu satu bantal dua dikasih aku piring mangkuk kartu sama suami aku tuh ember tong sampah di pokok dibeli satu-satu guys cari-cari yang murah kita waktu itu habis itu aku beli ranjang ranjangnya juga ya ranjang seadanya guys kita beli ya kata suami aku sabar ya kata suami aku jangan sedih aku akan berusaha katanya aku bikin kamu senang nanti di sini tapi kamu harus sabar nunggu aku katanya ya dengan waktunya berjalan guys sedikit-sedikit suami aku udah kerja udah dapat duit sedikit kan kita mulai nabung guys nabung udah berapa tahun tuh lima tahun ya nabung-nabung baru karena di kampung suami aku ini murah rumah ya suami aku kepikiran jangan kita beli rumah dulu jangan beli apa-apa dulu kita rumah dulu tempat tinggal katanya katanya kita nggak punya tempat tinggal jadi beli rumah kita di sini guys waktu itu rumah satu meternya tuh berapa satu meter di sini 1700 yen harganya satu meter guys jadi kita beli 90 meter ya lo punya itu kredit guys kita kredit karena kita nggak punya uang tes kita kredit sambil kerja kan karena suami aku berlanjut kerja disana lama guys jadi rumah itu udah udah dibeli nggak ada ditempatin belum direnovasi kita jual guys kita jual tau-taunya lah rumah kita beli itu eh nganggur tiga tahun ya lho kan habis itu ya dua tahun lebih ya nganggur guys terus suami aku kepikir karena aku lagi hamil apa lagi udah punya anak waktu itu ya lho kan anak masih kecil ya hmm kita dia kepikir oh kita jual deh rumah yang di kampung katanya suami tuh tau-taunya rumah itu guys naik harga guys disitu kita dapat duit sedikit ya guys sampai aku makannya keringatan panas guys kita lihatin dia makan yuk udah habis gua jangan dihabisin itu punya aku ujur guys dia nggak mau beli guys yang tuh diminum punya aku guys ya udah udah lanjut ke guys jual rumah di kampung guys kita bawa duitnya ke kota suami aku beli rumah lagi di kota buat anak belajar guys habis habis udah berat tahun-tahun di kota ya harga rumah naik guys jadi suami aku bilang kita jual rumah yuk katanya karena karena suami aku ada sakit ini juga guys jadi kita jual rumah suami aku karena sakit kita jual rumah kita pindah ke kampung dia jadi kita jual rumah disana itu kita beli rumah disini yang agak lebih gede lagi guys kenapa aku bisa punya rumah gede guys karena itu guys pindah sini pindah sana pindah sini pindah sana jadi dapat duitnya disana guys gua makan suami aku yang kerja gitu kan kenapa kita bisa beli ini beli itu itu hasil rumah guys rumah dijual ditambah dijual ditambah gitu sekarang kita udah nantap di kampung dekat matua aku guys kebetulan suami aku lagi lebih enggak sehat badannya kita pindah dekat sini biar ada yang menolong yang membantu menjagakan kita juga gitu karena disini saudara banyakan jadinya itulah kenapa aku pindah kesini guys banyak maksudnya banyak apanya tuh apa namanya tuh lho kau bapak aku nama ya nasib kita ya mungkin nasib aku juga guys jadi aku sekarang tinggal di kampung gitu tapi aku walaupun tinggal di kampung guys yang penting ada anak ada suami ada mertua yang sama aku keluarganya aku juga udah bersyukur guys karena kalau nggak ada keluarga sama suami aku nggak tahu mau jadi apa aku gitu ya udah guys makan lagi yuk makanannya benar kelar nih iya kan kita ngobrol ngobrol enak nanti ajak teman-teman yang kesini makan ya pasti kalau mereka datang aku teraksir oke ya kalau nggak sanggup aku beli aku bikin sendiri ya udah guys tonton terus ya video aku dan jangan lupa di subscribe di komen komentar di share juga ya sama teman-temannya bye-bye selamat menikmum guys